musik 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 ternyata semuanya itu di lokasi, bukunya memang melakukan protokolar menjalankan protokolar yang diminta pemerintah jadi kita datang sekarang diukur pakai termometer kemudian dicatat dan disiapkan hand sanitizer, masker semuanya lengkap dan kesadaran dirinya sih yang aku seneng jadi setiap kurukur tuh tau caranya jaga jarak, kasih klipon, ngobrol kalau adegan gak bisa sih, namanya adegan kan kalau pasangan suatu di istri pasti ada pelukan atau gantikan, kalau adegan memang gak bisa di grup diri tetap akhirnya jadi dekat jaraknya, tapi kita sesama pemain bener-bener sadar untuk social distancing sama kita itu sih, yang aku suka adalah saat setiap tangan kesadaran diri ada kekhawatiran gak sih di lokasi tingkat, kita gak tau ini banyak orang sebenernya aku khawatir banget makanya waktu awal pun masih ada produksi tapi waktu itu udah ada belasan orang positif di Indonesia, aku udah mengindulkan pengunggur gitu, gak shooting dulu karena kita kan gak tau ya gak keliatan itu corona, apa yang ada di tangan aku justru menjadi career gitu cuma karena kesini aku lihat orang-orang ya pesnya udah mau di uanggarkan terus, kalau gue sendirian di rumah ya kan udah berada kerja ya sayang ya hentikan aku kerja aja juga takut sih, ya tapi intinya, kalau belum nyampe rumah aku juga gak mau langsung kontak sama mamu sampai sekarang gak gak mau bersentua sama mamu karena aku udah keluar-keluar itu aja sih aku beda ruangan itu tuh menghindarinya seperti kalau di satu ruangan agak susah ya iya itu dia, beda ruangan emang tidurnya emang beda kamar cuman kan temenya ngobrol atau apa aku jaga jarak banget, dua bulan aku sama mamu tuh hubungan ibu anak yang akrab maksudnya biasa teluk, biasa cium aku udah mungkin gak perlu cium mamu udah tiga bulan kayak apalagi sekarang udah syuting lagi tapi adaptasinya gimana? iya itu sekarang itu jadi banyak banget yang aku bawa bukan cuman make up atau apa aku bawa alkohol kesana bawa alkohol, bawa sabun, cuci muka masker semuanya lantap banget sih beradaptasinya memang agak sulit karena ya sekarang kita mau pesan minuman atau apanya takut gitu kan sedangkan kita butuh juga untuk makan makanan yang kita suka ya palingnya sekarang sabar pula beradaptasinya sebenernya lebih kesitu sih malah jalanan agak lancar seperti apa? iya sekarang seorang hati istri bikin ini program yang sama tapi dengan kesentuhan yang baru karena selama pandemik ini bersyukurnya aku baru dapetin info juga kalau seorang hati istri itu nettingnya setelah terus setelah pandemik ini kita baru syuting ceritanya kurang lebih berang merahnya sama tapi pengadeganan dan lain sebagainya berbeda aku suka banget sih yang baru ini lebih banyak antagonis atau protagonis? seperti biasa protagonis tersakiti terus muka gue ini fine aku lebih real sih rasanya kayak lebih kehidupan yang asli tokonya gak berlebihan semuanya yang jahat juga gak jahat gimana bener-bener menyesuaikan dengan kondisi aku juga kaget baca script kok light banget gitu enak banget bacanya takut sih memang kalian-kalian pilih laki-laki seperti kalian gak sih bukan takut lebih keantisipatif jadi kalo ketika sama cowok tuh jadi lebih memperhatikan gerak-geriknya gitu ntar gue kayaknya nikah juga bakal gitu kalo ada beda dikit nih orang jangan-jangan ada agak lebih tesi-tesi plus gue jadi lebih sabar jadi perempuan karena karakter karakternya kan sabar sekali kayak bertolak belakang sama karakter aku cuma tuh jadi belajar banget sih dari situ pelan-pelan iya sampe saya pernah gitu ketemu lagi main rumah temen pas mbaknya bilang saya kalo melihat nangis kita nangis saya ikut nangis katanya ya seneng sih karena biasanya orang kalau nonton itu kan sambil membayangkan dirinya היya buah